Intro 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dimana bro? Balik liputan nih Yang kemarin Sriwijaya? Iya Ikut ke laut? Ikut, pulang pergi sama Basarnas Gimana eventnya kamu ya? Alhamdulillah Yaudah hati hati deh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Kepo 2021 Baru saja dimulai Tetapi sudah banyak duka melanda negeri ini Kita lihat 9 Januari Terjadi Longsor di Sumedang, Jawa Barat Dan menyebabkan Puluhan orang meninggal dunia Di hari yang sama Peristiwa Jatuhnya pesawat Sriwijaya R182 Perjalanan Perjalanan dari Jakarta ke Pontianak Dan pesawatnya ternyata jatuh di Kepulauan Seribu Kemudian Menyusul gempa 6,2 sekelah Richter Di mana? Di Sulawesi Barat Dan banjir melanda Kalimantan Selatan Yang merendam puluhan ribu rumah warga Sobat Kepo Saya teringat sebuah cerita Ada burung terbang tinggi Begitu dia terbang Kemudian terjatuh tepat di kubangan Ketika dia berada dalam kubangan Melintaslah Seekor Kerbau Yang kemudian kerbau tersebut Membuang kotoran tepat di atas burung ini Kemudian burung ini merasa Dia adalah makhluk yang sangat-sangat rugi Kenapa? Sudah jatuh Kemudian tertimpa kotoran kerbau Sesaat kemudian Melintas seekor kucing Ketika kucing melihat Ada burung tertimpa kotoran Kucing mendatangi burung tersebut Kemudian membersihkan Badan burung dari kotoran Si burung pun kemudian berfikir Saya akan diselamatkan oleh kucing Apa yang terjadi? Setelah burung itu bersih Justru kemudian dimakan oleh kucing Kita sering menganggap Satu keburukan menurut kita Padahal sebenarnya itu Baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala Satu hal yang kita anggap baik Biasanya buruk Tapi sebaliknya Satu hal yang kita anggap buruk Justru sebaliknya Baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala Maka disitulah kemudian Kita harus sabar Kita harus ikhlas Ingat Sabar itu Pahit Jujur itu Pahit Dan ikhlas itu Sangatlah pahit Namun semua yang pahit Menyembuhkan segala penyakit Saya malah sering bilang nih Hei cewek Ingat Obat yang pahit saja Mengobati Masak kamu yang manis Sukanya Menyakiti Nah Sobat Gebo Kembali kita Bicara pandemi Dimana Semua aktivitas Mau tidak mau Harus dibatasi Sekolah Online Perusahaan Juga memberaukan Bekerja di rumah Atau yang kita kenal dengan istilah Work from home Lalu bagaimana dengan penegakan hukum Tapi Manusia tak pernah kehilangan akal Dengan kemajuan teknologi Persidangan juga dilakukan secara online Bersama narasumber saya malam hari ini Kita akan ngobrol panjang dan lebar Bagaimana penegakan hukum Di masa pandemi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penututan, Masa keadilan itu tidak ada di buku Tidak ada di KUHAP Tidak ada di KUHAP Masa keadilan itu ada di hati pas Kita sambut bintang tamu kita malam hari ini Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin Assalamualaikum Pak Jaksa Silahkan Bapak Saya malam hari ini sangat terharu Karena baru ini Pak Jaksa ini mau tampil di televisi Dan khusus di ngobrol bareng Gus Miftah Pak Jaya sehat Alhamdulillah Saya tuh kalau lihat Pak Jaya itu ngiri tuh Kumisnya itu berwibawa banget Jenggotek Allah Tapi jenggotnya menang saya Pak Untuk menjaga kebukaran Pak Jaksa Agung selama musim pandemi ini Olahraganya apa saja Pak Jaya? Selain lari Jangan Jaksa Agung ini Burhan nih Oh Burhan ya Itulah begitu rendah hatinya beliau dipanggil Jaksa Agung Jangan ini Burhan Kita yang tampil di sini Burhan Oh Burhan Pak ya Karena Burhan saya berani guyoni Makanya saya bilang Kalau kamu punya suami berkumis Pertahankan Fik dia lele bukan buaya 100% Kalau punya jenggot Gus Jelas pedus Halo Pak Burhan ini menjaga kebukaran tubuh di masa pandemi ini kan penting Bapak ya Iya Pasti Gus Jadi memang kesehatan faktor utama sih Pagi Habis subuh Siap Langsung Lari Angkat beban Itu Kalau dulu sebelum pandemi kita lari pagi Oh Sekarang treadmill Ritmil Angkat beban Sepeda statis Iya Kalau Pak Burhan ini angkat beban masih lumrah Kalau misal jangan Ben Kenapa Ya beban hidup sudah semakin berat Makin berat Anda denger-denger Pak Burhan ini juga hobi menembak Ya dari Dari dulu sih sebenarnya Dari sejak Kita di Jambi sering diajak untuk Kalau disana kan banyak babi itu Itu kan sangat mengganggu Oh pernah tuh ke Jambi Pak ya Ke Jambi Itu kita Kita nembak Kira gini Nembak itu pertama konsentrasi Fokus ya Fokus Kemudian juga Kecepatan Ketepatan Kemudian juga kehati-hatian Hati-hatian Dan kesabaran Kesabaran itu yang penting Iya Makanya itu anak-anak Ben Kalau kalian pengen tambahan gaji Silahkan ke Jogja Disana ada Apa namanya Peluang usaha Sasaran tembak Jadi kalau saya ngomong menembak Enggak jatuh cinta Pak saja Karena orang jatuh cinta itu Seperti hukuman mati Kalau enggak ditembak Ya digantung Nah Ini Pak Burhan selama pandemi Kejaksaan menggelar sidang Catatan saya itu lebih dari 388.075 kali Secara virtual Iya Dan sekitar 73.284 perkara telah diputus secara online Banyak banget Pak ya Kita lihat videonya dulu Pak Burhan Pandemi ini mengganggu kinerja enggak secara keseluruhan? Ya Ya pasti Pasti ya Pasti Pasti Yang tadinya kita bebas Enak-enak kita sidang Langsung secara fisik datang di persidangan Kita lebih Untuk melakukan pembuktian itu lebih Lebih enak Lebih enak ya Daripada kita jauhan begitu Ini menjadi suatu kendala Biasanya kalau di luar pandemi Itu Perbandingannya dengan saat pandemi sekarang Itu lebih banyak mana Pak Persidangannya Sebenarnya sama aja Sama saja ya Rata-rata Rata-rata perkara itu Secara pidana umum ya Kalau pidana umum itu Itu kita entar 90 ribu nih Indonesia Satu bulan? Dalam dah satu tahun Oh satu tahun 90 ribu Sekarang pandemi? Enggak Enggak terlalu banyak berkurang Tetapi yang utamanya adalah Soal pembuktian Di persidangannya aja Yang sedikit Sedikit terganggu Karena enggak mungkin pembuktian secara virtual Pak ya? Ya bisa juga virtual Tetapi ada hal tertentu Ada untuk pembuktian tertentu Yang memerlukan suatu fisik begitu Jadi tidak bisa secara zoom? Ya ada yang bisa ada yang enggak Itu aja yang pasti Kalau kayak barang bukti Apakah bisa diserahkan secara virtual Pak? Ya enggak lah Barang bukti harus ditandatangannya Orang yang penerima Kalau penyerahan Jadi enggak bisa kemudian barang bukti Cuma di foto Kemudian diperlihatkan di kamera Itu enggak bisa Pak ya? Winda gila nih Winda gila Suka duka yang paling nampak Ketika pandemi ini Soal hukum di Indonesia Hmm Ini yang paling Paling suka dukanya begini Hmm Masalah Penyerahan Tersangka Penyerahan tersangka ini kan Kalau misalnya Ada di polisi Kejaksa Itu kan harus Disweb dulu Disweb dulu Ya paling tidak Antigen dulu Gitu Yang kadang-kadang Yang kadang-kadang Ada Dulu ya di awal-awal LP Lembaga pemasarakan itu tidak menerima Tidak menerima tambahan Tahanan Tahanan Karena memang ketakutan Covid Tetapi Sekarang udah kita Udah ngobrol bareng Dengan Ya dengan dirjainya Ya Akhirnya Enggak ada masalah Tapi dengan catatan Ada Protokol kesehatan Kita Ngerjakan Jiwas Raya Hmm Jiwas Raya itu Target saya waktu itu Cuma 7 bulan Selesai ya Pak ya harusnya Tetapi Jangan lupa 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 Jangan lupa